DNR Corporation berhasil mencetak tiga rekor muri dalam kategori kemanusiaan dan lingkungan hidup. Anugerah ini diberikan setelah DNR Corporation dinilai sukses menyalurkan bantuan sosial dari Kemensos dan Bulog di 15 provinsi. DNR Corporation bersama Kementerian Sosial dan Bulog menggelar syukuran atas keberhasilan penyaluran bantuan beras keluarga penerima manfaat program keluarga harapan periode September sampai Oktober 2020. Bantuan ini diharapkan bisa memberi harapan bagi masyarakat Indonesia yang terkena dampak pandemi COVID-19. Acara syukuran di Hotel Grand Hyatt Jakarta Pusat ini turut dihadiri oleh Menteri Sosial Republik Indonesia, Juliari Batubara, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, dan Presiden Direktur DNR Corporation Rudi Tanu Sudibyo. DNR Corporation dinilai sukses menyelesaikan misi dengan tepat waktu dalam menyalurkan bantuan sosial di 15 provinsi. Keberhasilan ini dianugerahi dengan pemecahan tiga rekor muri dalam kategori kemanusiaan dan lingkungan hidup. Ya ini ada satu hal atau prestasi yang harus satu sikap syukuri bahwa dengan adanya bantuan ini saya rasa masyarakat yang terluar itu bisa terbantu dengan adanya beras bantuan dari Presiden ini melalui Kementerian Sosial. Pencapaian ini merupakan bukti nyata kompetensi DNR Corporation sebagai mitra strategis Kementerian Sosial dan Perum Bulog yang berhasil memainkan peran kunci dalam menjaga kelanjaran pengiriman untuk menyalurkan bantuan sosial beras kepada keluarga penerima manfaat di Indonesia. Dari Jakarta, Eri Rebecca Silitonga melaporkan.